Soalnya kan kalau kita suka apa ya, image-nya itu orang yang pakai airwacking tuh ya ngasal aja Terus sekarang tuh banyak isu katanya nih harganya udah tinggi nih, itu gimana Om? Banget, banget Itu apakah karena ada yang Oknum yang ngegoreng atau memang trennya atau memang udah pasarnya udah segini gitu Nih aku mau nanya juga, banyak nih yang dari masyarakat umum lah menilai kayak airwacking tuh berisik doang tapi larinya nggak kenceng gitu Itu siapa? Banyak Om Halo Sobat PTT, balik lagi nih di Podcast Station bersama saya Indri Dan hari ini kita spesial bakal ngobrol-ngobrol bareng temen-temen dari Yamaha Airwacking Indonesia Yamaha Airwacking Indonesia Ini sebenernya datang ada tiga orang Tapi yang duduk di hadapan kita ini ada dua orang yang, orang-orang penting di Yamaha Airwacking Indonesia Yang pertama ada Om siapa nih Om? Nama saya Anwar Sanusi biasa dipanggil Pak Haji Sanusi Atau Pak Haji Sansan biasa dipanggil begitu Saya kebetulan baru terpilih menjadi presidennya Yamaha Airwacking Indonesia, pengurus pusat Dan sekarang sudah menjalankan perintah dari temen-temen sebagai presiden di RKI Sebutannya presiden ya kalau di RKI Biasanya kan ketua umum gitu kan, tapi kalau di sini presiden Betul Keren lagi ya Kalau Om satu lagi? Saya panggilannya Pak D, JKC Pak D, JKC Jogja King Club Jogja King Club Ini kebetulan pulang jam nas kemarin dari Kalbar, Singkawang, belum sempat pulang Oh belum pulang ke Jogja lagi Pas ini Emang tapi domisilnya mainnya di Jogja Di Jogja Oke Pak D, berarti aku panggilnya Pak D, namanya Pak Haji aja ya Boleh, boleh, Pak Pres juga boleh Pak Presiden, biasanya pada Pak Presiden Oke, kalau misalkan di RKI ini kan tadi Pak Presiden baru naik kan ibaratnya Ya betul Berarti itu periodenya per berapa tahun sekali kalau baru naik Oke, kita di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu lima tahun ya Per lima tahun itu melaksanakan yang namanya MUNAS, seorang nasional Dan saya berlaku aktif sejak 2023 ini sampai dengan 2028 Jadi lima tahun ke depan kita membantu teman-teman untuk pengurusan YRKI di pusat Begitu Ti, lama juga ya lima tahun ya Nah di bawahnya YRKI itu baru nanti ada komunitas per regionalnya juga Oh ya, banyak Jadi di YRKI ini ada yang namanya anggota itu terdaftar memiliki NRA Dan NRA nya sekarang sudah tembus 500 lebih klub seluruh Indonesia Itu tersebar di beberapa, hampir beberapa kabupaten, seluruh kabupaten dan juga ada sampai ke kecamatan Jadi YRKI ini ada yang memiliki namanya NRA, kemudian juga ada yang terdatar Terdata, sorry terdata Bedanya apa tuh Om? Kalau terdatar ini dia sudah memiliki nomor registrasi anggota atau NRA Kalau dia terdata itu masih didata dan dia harus mengikuti aturan mainnya Supaya dia dapat nomor NRA itu seperti apa Oh supaya dapat legasinya gitu ya Ya, jadi dia harus turing selama dua kali jam NAS Nah setelah dua kali jam NAS dia baru dapat NRA nya Maka dia masuk sebagai terdata Begitu Proses buat jadi, apa ya, benar-benar officialnya itu prosesnya juga gak gampang Biasanya kan asal ikut KOPDAR, terus join Ya udah, kita udah masuk anggota, udah dapet ID Tapi untuk di YRKI ini gak semudah itu ya Om ya Betul, memang perlu perjuangan ya Perjuangan, kemudian perlu juga waktu Harus loyal juga ya Tenaga, loyalitas tinggi Itu sangat-sangat diperlukan di komunitas atau klub yang ingin bergabung di YRKI Indonesia Jadi untuk mendapatkan NRA itu tidak mudah Karena perlu perjuangan, waktu, biaya, dan lain-lainnya gitu Kalau misalkan Pak Haji di YRKI ini udah berapa lama? Saya kebetulan di YRKI itu sejak 2004 ya Dari 2004? Ya baru 19 tahun Oh YRKI ini berdiri 19 tahun? Enggak, maksudnya kalau sayanya, kalau YRKI-nya hampir sama ya 19 tahun ya 19 tahun juga, ya 19 tahun juga Sekitar 2004-an ya Lama juga, kalau Pak Haji dari tahun berapa? Dari awal Dari 2004 juga? Iya, dari awal Dari awal berdirinya sampai sekarang Di Jogja juga dari awal? Dari Jogja Dari lama juga berarti, makanya yang datang bener-bener apa ya namanya? Orang tua ya? Sepuh gitu Bener-bener 19 tahun bener-bener dari awal berdirinya Biasanya kan kalau yang datang ya udah 10 tahun terakhir Yang udah penerus-penerusnya Bahkan tuh biasanya tuh yang udah dari awal berdirinya cuma datang-datang doang aja Pas jambore, pas event kayak bagai tamu gitu ya Tapi ini masih ikut ngurusin gitu Itu kenapa masih mau ngurusin Biasanya tuh kalau udah berpuluh-puluh tahun ya udahlah kita asal datang aja sesekali pas event-event gede gitu Apa nih membuat kita masih loyal, masih peduli gitu Itu pertanyaan standar ya Pertanyaan standar dari seorang istri Itu yang paling penting dong Pertanyaan standar dari seorang istri Juga temen-temen deket Kenapa bisa seperti itu Tidak lain dan tidak bukan Sebenarnya ini adalah berawal dari niat Niat kita sebagai seorang manusia Ya setidaknya kita mengedepankan yang namanya silaturahmi Nah silaturahmi ini jangan sampai putus Makanya kita terus eksis Kita terus loyal juga Kita korbankan waktu, tenaga, biaya, dan lain-lainnya Untuk membesarkan YRK ini Dan kita memang berjuang Berjuang disini bukan ada keinginan lain selain silaturahmi Dan ini yang menjadi besar itu Karena memang niat tulus ikhlas kita ya Untuk membentuk ini sebuah wadah keluarga yang besar Dan kita juga tidak main-main ya Artinya di dalam membentuk ini Penuh dengan pemikiran Penuh dengan pengorbanan juga Tapi kita enjoy Semua enjoy Dan itu istilahnya Kalau yang paling deket istri ya tanya Kenapa masih tetap eksis Ya ini adalah salah satu ruang lingkup yang memang Fashionnya kita disitu ya Fashionnya kita disitu juga Ini merupakan sebuah keluarga besar Yang memang kita akan terus bersilaturahmi Tidak hanya di dunia maya Tapi tentu saja di dunia nyata Ini terbentuk itu dengan event-event yang Yang setiap waktu itu akan selalu ada Mungkin seperti itu ya Jadi kalau tadi kenapa Maksudnya seperti itu ya mungkin Karena niat kami dari awal ya Sama saya Niat saya adalah Ingin menjaga silaturahmi Itu mungkin yang paling penting ya Nah selebihnya itu memang karena Passion mungkin ya Passion kita sudah disitu Ya istilahnya itu pekerjaan nomor 2 Hobi nomor 1 Kebalik ya Itu biasanya kalau yang udah aman tuh Jadi pekerjaannya nomor 2 Hobi nomor 1 Ya bisa jadi sih bisa jadi ya Bisa jadi Kalau Pak Di tadi udah 19 tahun juga kan Di Jogja sendiri juga komunitasnya juga gede juga Om Ya komunitas Saya itu dari Jogja King Club Jogja King Club Jogja King Club Jogja King Club itu ya bisa dibilang Foundernya lah Raking di Indonesia gitu loh Karena salah satu pendiri YRKI itu ya dari Jogja Dari Jogja juga dari kami Terus dari Jakarta Dan dari Muntilan waktu itu Atau Semarang Cuma Semarang sekarang SRC itu udah gak aktif lagi Jadi tinggal beberapa founder yang untuk pendiri YRKI Tinggal beberapa klub aja Tapi terus masih ada prekrutan Atau kalau misalkan ada yang mau join Ada yang mau bergabung gitu Tetep terus ada kopdarnya Iya terus ada Tetep kita menerima terus gitu Cuma kan kita lebih selektif ya Kayak di YRKI sendiri Menerima klub itu kan butuh waktu 2 tahun Iya yang tadi disebutkan prosesnya juga panjang Itu di klub kita juga seperti itu Butuh berapa tahun baru bisa jadi anggota gitu Berarti gak cuma Ah baru sekali join kopdar Langsung dapet ID gitu Ikut touring sekarang Sudapet ID gitu Gak juga ya Abis itu ngilang dia kan Iya Atau bisa Takutnya kalau gak selektif juga Jadi nanti ada oknum yang Ngerusak image komunitas tersebut juga ya Betul Betul Karena saking banyaknya tuh sekarang Iya tadi yang Paji sebutin juga ada 500 komunitas ya mbak Iya 500 klub tersebar Itu yang terdaptar ya Artinya yang memang teregistrasi di database kita Masih banyak yang belum Itu yang belum terdaptar yang terdapt arit Banyak yang ngantri Maksudnya bukan ngantri Mereka memang Ingin menjadi satu Wadah ini semakin besar Dengan hadirnya mereka Jadi teman-teman ini memang Bicaranya bukan hanya sebagai Komunitas biasa tapi ini wadah Satu tempat atau satu Naungan yang memang secara Kekeluargaan kelihatan sekali kita Seperti itu Kalau misalkan YRKI ini kan bisa dibilang sebagai Wadah untuk para pecinta E-Racking juga kan Apa sih om yang dilakukan sama YRKI ini Kepada komunitas-komunitas ini Kalau Selama ini yang kita lakukan Tidak lain dan tidak bukan Untuk menjaga tali selatu rahmi adalah Kegiatan-kegiatan Kegiatan itu kalau Di daerah Itu klub masing-masing Biasanya melaksanakan kegiatan anniversary Atau ulang tahun atau hari jadi mereka Itu salah satu tempat Kumpul kita untuk sama-sama Saling Apa namanya melepas rindu Karena sudah lama tidak ketemu Begitu kan Lama tidak turing Itu skala yang kecil Kemudian skala yang diatasnya lagi Itu ada namanya jambore daerah Nah jambore daerah ini Per wilayah itu Dilaksanakan kegiatan event besar Di wilayah itu Di Apa Kegiatannya oleh panitia di wilayah itu Kemudian juga dilaksanakan oleh teman-teman Undangannya seluruh Indonesia Nah kemudian ada yang tertinggi lagi Tingkatan yang tertinggi Jambore nasional Berarti kalau yang sebelumnya tadi Yang per provinsi aja Itu kita ada berapa itu 28 28 ya 28 pengurus 28 pengurus Berarti nanti ngundang teman-teman komunitas yang tadi ada dari kabupaten juga Betul Berarti rame banget ya Banget itu Yang datang ribuan Berarti kan kalau kayak gitu kan tadi aja ada beberapa komunitas Terus ada 28 Pencroft juga Berarti setiap bulannya pasti ada acara ya Om Bisa Jawa Pasti Setiap bulan ada acara Bahkan ada yang bentrok tuh di minggu yang sama Apalagi di wilayah Jawa ya Wilayah Jawa luar biasa lah Kalau bikin event memang Dari sisi kualitas Juga dari sisi Apa Kuantitas juga Luar biasa kalau Jawa Dari Kalau dari YRKI-nya sendiri ini juga ikut mengkonsepkan Misalkan ada teman-teman komunitas nih yang butuh saran Minta kita pengen bikin acara nih Tapi mohon arahannya Baiknya buatkan acara seperti apa gitu Ada turun tangannya juga gak Pak Jawa? Oh tentu Tentu Karena di dalam kepengurusan kita kan Hierarkinya adalah pengurus Pengprop ya Pengurus provinsi Kemudian juga pengurus pusat Nah itu saling sinergi Antara pusat ke pengprop Pengprop nanti sinerginya ke bawah Ke teman-teman klub Jadi mereka koordinasinya ke pengprop Mereka minta saran dan lain-lain Segala macem Terus untuk perizinan Dan ya mereka ke pengprop Nah ketika ada kendala mereka naik ke pusat Begitu kan Tapi jarang sekali Hampir gak ada Kalau event gak ada Hampir gak ada kendala Artinya mereka memang sudah tahu nih Pakkemnya seperti apa Harus begini, harus begini, harus begini Mereka udah ngerti Makanya setiap event itu Apa namanya Bukan setiap event Maksudnya setiap daerah itu Bahkan sampai ada yang bentrok Waktunya Di hari yang sama Itu dilaksanakan beberapa klub Dan di beberapa daerah Misalnya kan ada Wilayahnya Sumatra Wilayahnya Kalimantan Beda-beda ya Nusa Tenggara Jawa Itu beda-beda Itu maksudnya bisa bentrok itu Bahkan di Jawa sendiri ya Di Jawa sendiri itu sering Sering Iya itu kan juga pasti banyak juga kan Pengguna air wrecking di Jawa tuh Kayaknya banyak deh Banyak sekali Memang Jawa Apa namanya Paling banyak Paling banyak sih ini Yang terdaftar dari Jawa ya Banyak Jawa Tengah Jawa Barat Itu paling banyak Komunitasnya Kalau bikin event gitu Pernah Kalau lagi dari komunitas Jawa Tengah Oh ya Jogja Sorry Jogja tadi Jogja itu misalkan Paling banyak banget Berarti rame banget dong Tentu Kalau kira acara jor-joran gitu ya Tentu Jadi kita juga punya standar ya Nah tadi Hirarkinya dari kita Aturannya mainnya seperti apa Teman-teman pengen prop Kasih tau ke teman-teman klub Nah Standar-standarnya itu ada semua Mesti harus begini Kayak panggung Kegiatannya Apanya itu Tersusun dengan rapi Kalau Apa ya Rangkaian acaranya nih Dari Tadi kan ada Jambore daerah Ada juga Jambore nasional Acaranya itu Perberapa Tahun sekali Apakah dua tahun sekali Setahun sekali Dan rangkaiannya Ada apa aja tuh Kalau dari Teman-teman komunitas Ereking ini Kalau di Jambore Nasional Kita setahun sekali ya Setahun sekali itu Biasanya di akhir tahun Kenapa Di akhir tahun Karena akumulasi Dari setiap kegiatan itu Untuk finalnya Di Jambore nasional Kalau Jambore daerah Masing-masing daerah ya Kayak di Kalimantan Sudah Jambore daerah yang ke-10 Bahkan ini mau yang ke-11 Sudah Jadi sudah 11 tahun Jambore daerah Itu Kalimantan Sulawesi juga Sumatera juga Jakarta juga Ini mau yang pertama Jamkot ya Kemudian Jawa Jogja itu Sudah yang ketiga Mau yang ke-4 Terus Jawa Tengah itu Sudah kedua Mau yang ketiga Jadi sudah beberapa kali Event untuk Jambore daerah Kalau komunitasnya Di bawahnya lagi Di klubnya Sudah jangan ditanya Berapa kalinya Mereka lagi pengen Bikin event Ya bikin Jadi di bawahnya juga Suka bikin acara rutinan lagi Suka banget Mereka teman-teman ini Baksos Itu menu Salah satu menu utama ya Harus Kita juga harus peduli Dengan masyarakat sekitar Jangan cuma Senang-senang doang Tapi pada kegiatan Betul Kalau misalkan Turing gitu Itu setiap Setiap Yang turing Bener-bener Banyak gitu Yang ikut Apakah setiap Jambore nasional Tadi kan dibilang Jambore nasional itu Setiap akhir tahun kan Berarti Setelah rangkaian Jambore-jambore daerah Nanti hajatan besarnya Baru di Jambore nasional Berarti ada Turing Gede-gedeannya gitu Kalau untuk Turing ya Hampir rata-rata Semuanya tuh Demen Turing ya Terus Yang banyak itu Memang pasti Pasti di Jambore yang Lebih besar Kayak daerah Atau Jamnas itu Pasti lebih banyak Kuantitasnya Orang-orang yang datang Pasti lebih banyak Tapi untuk wilayah tertentu Di luar Jawa Memang tidak begitu banyak Karena memang Komunitasnya sendiri Komunitasnya terbatas Dengan biaya Tadi yang makanya dibilang Yang banyak itu Jawa Jawa ya Memang di Jawa semua Kalau turing bisa berapa hari om Ada gak rangkaiannya Kayak Karena mau Jambore Jambore nasional Jadi kita turing Dari start Dari Banten Terus ke Sumatera Kalimantan Terus Berapa hari Mungkin bukan hari ya Minggu Udah mingguan Yang pernah Paling lama itu Satu bulan Satu bulan setengah Empat hari lah Satu bulan setengah Itu kemana Jadi Kita ada Ada kayak ritual Teman-teman itu Kalau turing Misalnya Kayak kemarin Di Singkawang Karena acara Jamnasnya Mereka tuh Ada yang berangkat Langsung ke Singkawang Pulangnya Keliling Kalimantan Kebatas-batas Wilayah Batas negara Batas negara Bisa sampai Dua minggu Tiga minggu Bahkan bisa sampai Satu bulan mereka Mereka ini ada yang Belum pulang Ke rumahnya Masih Jalan Selawesi Masih itu Selawesi Masih jalan Ya itu Rangkaiannya seperti itu Mereka Kalau acara Jamnas Dimana Kalau enggak Berangkatnya Pulangnya Yang dia keliling Itu yang Yang bikin lama itu Tapi kalau kayak gitu Tetap kita Tetap dikawal Sama dari Kita pantau Ya kan Tetap dipantau Pantau terus Karena di setiap daerah itu Kita bikin posko Ada posko namanya Kayak kemarin tuh Di Singkawang Kita bikin posko Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Itu bikin posko Masing-masing klub Ada poskonya Jadi ketika teman tuturing Mereka istirahat Rehat sebentar Ngopi-ngopi Terus lanjut lagi Ada juga yang tidur Dan lain-lain Jadi di posko itu Memang kita siapkan Kalau antara komunitas gitu Bondingnya juga kuat gak sih Misalkan Ada Komunitas dari Banten nih Misalnya Atau dari Bandung Terus kita mau ke Surabaya atau Jawa Timur Kan berarti ngelewatin Tiap titik-titik Kabupaten-kabupaten Terus kayak Dijamu gak Apa Disambut atau gimana Gitu Ada Pasti ada Apa ya Grup besarnya Buat Ini nanti ada teman-teman Dari Jawa Barat Mau datang ke Jawa Timur Tapi lewatin dulu Jawa Tengah Nanti berhenti dulu Ngobrol-ngobrol dulu gitu Saling bonding gak om Antara komunitasnya Soalnya kan banyak banget Sampai Lima ratusan Komunitas gitu kan Secara otomatik ya Tidak di komando juga Mereka pasti Pasti akan welcome Karena tadi kembali Niat awalnya Terbentuk IRKI ini Karena memang niat Kita ingin Silaturahmi ya Jadi teman-teman tuh Sangat sayang gitu loh Kalau terlewatkan Ada teman-teman yang datang Karena mereka sebenarnya Paham ya Kita-kita paham ya Karena Kita itu apa ya Mungkin Namanya rezeki itu kan Gak mungkin Itu milik kita semua ya Pasti ada rezeki itu Dari Untuk orang lain Atau untuk teman-temannya Ya mungkin itu salah satu ya Kalau saya sih Berpikirnya begitu saja Orang datang ya Syukurlah Kalau ada yang datang gitu Ini tamu nih Sudah kita kasih Yang sebisa kita Salah satunya Yang bikin lama turun Yaitu Yaitu Berhentinya itu Ya berhenti Kadang bisa dua hari tiga hari Disitu Jalan lagi Baru berapa kilo Nanti Berhenti lagi Nanti di portal Ya otomatik itu Jadi tanpa di komando Tanpa di perintah Pasti ya ada mampir-mampirnya itu ya Karena silaturahmi Nadi Itu niatnya disitu Semua Semua mengharapkan Terjadi komunikasi Dua arah ya Antara teman-teman ini Itu yang Yang memang dirasakan Lai teman-teman Ya disitu kan ada Ada banyak hal ya Ada ilmu Yang kita dapat Ada Apalagi Hal-hal positif Yang kita dapat Dari situ Yang pasti Kita ingin Terus terjalan Silaturahmi Itu yang Yang pasti ya Kalau Kopdar gitu ya Misalnya kalau Komunitas motor Kan suka ada Kopdar Mingguan Kalau dari YRKI nya Nyalenggarin gak sih Kayak Nih nanti ini ada Kopdar Disini Yang dateng dateng aja Gitu Gak diharuskan Tapi buat Kalau yang butuh Tempat nongkrong nih Sambil ngobrol-ngobrol Dateng ada di agenda Misalkan setiap Malam Sabtu Atau malam Minggu Gitu Kalau di Jogja gimana Di Jogja ya Karena kalau Padi belum pulang-pulang kan Kalau di Jogja itu kan Paling dari Pemprov nya Pemprov nya tiap Satu bulan sekali Kita ada rapat Bulanan Untuk semua klub Di Jogja itu ada Sekitar 50 Lebih lah Kalau RR King disana Banyak juga berarti Banyak Kayaknya Kalau dilihat Geografisnya Begitu kecil Tapi Anggotanya Begitu banyak Tapi semuanya Dari 50 nya itu Kurang lebih Masih di bawah IRKI juga Masih Di bawah IRKI Dalam naungan Di Pemprov DIY Jadi ada Ada gubernur nya sendiri Gubernur ini nanti Sondingnya ke Presiden Pengurus pusat Disaling terkait mereka Jadi nanti kapan Diagendain Kumpul baru Ada Rakernas Bunas Agenda Rakernas itu Tahunan 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 Secara nasional Tahunan Bahasanya itu seharian Pada Sekarang dua hari Sekarang udah kayak Itu Kalau dulu kan kita Rapat itu di babon Iya Kalau sekarang udah Ada ruangan khusus Jadi orang kantoran itu Sekarang Ya tadinya kan kita Tidak pernah berpikir Apa-apa ya Terhadap komunitas itu Karena niat tadi Niat awalnya kan Memang seperti itu Ditanamkan di hati kita Masing-masing Jadi sekarang karena Ada perubahan Apa Ya ada perubahan lah Dulunya kita tadi Betul kata Pak Ade Disampaikan Bahwa kita setiap rapat tuh Hanya kopi sama pisang goreng Di bawah pohon rapatnya Udah duduk aja Duduknya Bungkus buat rame-rame Bungkus rame-rame gitu Ngobrol, ngebahas nih Kegiatan kita apa selanjutnya Sekarang gak boleh ngerokok ya Sekarang gak boleh ngerokok Maksudnya benar-benar di kantor ya Seformal itu ya Sekarang formal Pake seragam Sudah pake ruangan ber AC Duduk di kursi yang nyaman Ya kan Pake meja Ada VIC-nya Ya semua lah Sudah lah Sudah berubah lah Nah artinya kita sekarang ini Udah Arahnya mungkin Lompatannya lebih jauh ya sekarang Nah itu juga tidak terbayangkan oleh kita ya Kenapa bisa Bisa seperti itu ya Karena memang karena niat kita semua tadi Ya sekarang rapat-rapat tuh udah Udah formil Udah Udah formil Isinya juga udah formil Bukan yang cuma nongkrong-nongkrong Udah jauh banget ya beda Udah jauh Kita orang-orang lama sekarang ya Serahin orang-orang baru yang pemikirannya lebih ke depan Betul Kalau kita kan cuma ketemu berat-berat Gitu aja Kumpul baru gitu aja Untuk memajukan ke depan Untuk kerjasama sama pihak-pihak lain Betul Mereka-mereka itu yang lebih jago kan Sebenarnya Regenerasi kita itu tuh jalan Jalan dengan baik Nah teman-teman penasehat yang mantau Ada masukan saran mereka pantau Ya teman-teman pengurus juga Kasih masukan saran ke penasehat Ini Apa namanya Komunikasi dua arah yang terus terjalin Terus terjalin sampai dengan sekarang Dan tidak pernah putus gitu Nah kenapa bisa Bisa seperti itu Karena Saling care tadi Iya benar Saling care Jadi udah Ya sekarang jauh beda lah Rapat Ya kayak model begitu Udah pakai kemeja semua Udah rapi Jadi mungkin nanti kalau Teman-teman apa PTT mau ketemu Yang mungkin udah Udah Ya bener-bener formal ya Formal ya Sampai pakai seragam Soalnya kan Kalau kita Suka apa ya Image-nya itu Orang yang pakai reking tuh Ya Ya ngasal aja Sembrono Ya gitu Ya dulu ya mungkin ya Dulu Sekarang udah Sekarang udah passion Udah terstruktur juga Passion-nya udah berubah Jadi passion-nya udah Asal-asalan Motor udah cakep-cakep Juga ya Trondol ya kan Trondol Paling Untuk dalam kota Sekarang mikirnya kan Touring kita jauh-jauh Jauh-jauh iya Passion udah bagus-bagus Tapi Tapi Pak Ade sama Pak Ji Juga setujukan dulu tuh Image-nya Kayak gimana User pengguna Air Racking Di Indonesia yang Wah cuman Berisik aja Apa Cuman Rame doang Berisik apa lain Sebagainya gitu Komentar gak jelas apa sebenernya Mungkin ya di tahun-tahun 90-an 80-an Itu betul Itu betul Bahkan sangat terkenal Di tahun 80-an Memang sangat terkenal Namanya Air Racking itu Apa Namanya itu Luar biasa ya Dikenal masyarakat 90-an Nah kesininya di 2000-an Sudah Ketika kita bentuk Ini komunitas Sudah mulai sedikit bergeser Lebih tertib juga Tertib Sekarang Ya kalau Kalau yang ada Hal yang di luar Apa di luar Itu juga Biasalah ada Oknum Sosial kita itu Lebih tinggi sekarang Sosial kita Kayak ada gempa Ada apa Kita bahkan sampai Ratusan juta Kita bisa ngumpulin Dalam waktu seminggu Itu Terus di Jawa Tengah itu Kemarin tuh Teman-teman Dari Montilan Montilan Racking Anak-anak sosial itu Bikin masjid Jadi Sosialnya lebih tinggi RKI sekarang Ini masih jalan Yang sekarang Sampai sekarang jalan tuh Karena kekeringan ya Di beberapa daerah Jogja dan Jateng Sama MKC itu Bikin Air Ngasih air Berarti Ada program-program Sosialnya tadi Ada gerakan sosialnya tadi juga ya Itu kalau gitu Berarti teman-teman Dari daerah juga Ikut Apa ya Yang ngebantu nanti Follow up ke RKI-nya juga Betul Jadi follow up Dari teman-teman Bahwa Daerah mereka Membutuhkan air Nah dari Pusat nanti Nugasin dari teman-teman Yang di daerah Itu Memang Komunitas yang Peduli juga Nggak cuman Tadi doang Ya Betul Lebih Bagus sekarang ya RKI Karena komunikasi mereka Itu menyeluruhkan Dari Atas sampai bawah Sampai penjuru pelosok Negeri itu ada semua Tadi juga tahapan buat Apa ya Kita dapet Legasinya juga Prosesnya juga panjang Bahkan sampai dua tahun Banget Banget itu Itu juga mungkin Salah-salah buat Ngescreening juga ya Biar nggak Betul Nggak dapet anggota yang Sembrono Terus juga yang Ya ke screening lah Ke filter orang-orangnya Sebenarnya secara alam ya Hukum alam mungkin ya Screeningnya itu terjadi Begitu Jadi Kadang Nggak sampai dua tahun Ada yang Mungkin sudah Bubar Komunitasnya Ada juga yang Lebih dari itu Tapi masih belum juga Terkoneksi apa Terdaftar Karena beberapa hal juga Nah itu memang kan Tersaring dengan sendirinya Tapi Itu hanya sebagian kecil ya Yang sebagian besarnya Adalah tetap Menunggu ini Sebagai momen terindah Ketika sudah nyampe Di satu titik lokasi Jamnas Mereka sudah hadir Di sana yang kedua Pertama dan kedua Mereka abadikan Dan mereka mendapatkan NRA itu Itu suatu kebanggaan Yang luar biasa Pencapaian ya bener-bener Wah luar biasa Pencapaian Karena tidak Ya itu tadi Tidak semua komunitas kan Tidak semua klub Bisa dapet itu Tadi Oke tadi kan Misalkan dari Teman-teman dari Klub-klub daerah Mau bikin Acara Ada Dari YRK ini Ngasih support gitu Nggak sih Entah benefit Mungkin Ada Apa ya Namanya sponsor Atau lain sebagainya Bantu nih dari Yamaha-nya mungkin Official Yamaha-nya Ngasih Kita dari YRK-nya Bantu Apa ya Menjembatani Oke Baik Saya jawab ya Ini Salah satu program Yang akan dilakukan oleh Pengurus yang baru Terutama saya Bantu teman-teman di daerah Jadi nanti kalau ada event apa Teman-teman saling support Di daerah Mau klub Mau Jamda Mau Jamnas Nah itu kita Kita sangat welcome Open gitu Open banget Bahkan ya Kita berharap Ini menjadi satu Apa Ikatan yang bagus lah Buat kita ke depannya Dan itu memang sangat Kami Tunggu Untuk teman-teman sponsor Artinya Kami juga ingin Selain acara ini Tadi kualitasnya Sudah bagus Tambah bagus lagi Juga disupport oleh teman-teman Yang ingin memang Mempromosikan Produknya disitu Silahkan Sangat welcome Ya Senang ditunggu malah Kalau RR King tadi kan Dulu tuh Apa ya Image-nya ya Bisa dibilang Orang-orang ekonomi menengah Ke bawah Yang pada pakai RR King Banyaknya kan Terus sekarang tuh Banyak isu katanya nih Harganya udah Tinggi nih Itu gimana om Banget Itu Apakah karena ada yang Oknum yang ngegoreng Atau memang trendnya Atau memang Udah pasarnya Memang udah segini gitu Bantu jawab deh Nanti saya lengkapi Pade Gimana pade Bener gak tuh Katanya sekarang RR King Harganya mahal Kenapa alasan Sebenernya itu Hukum Hukum sederhana ya Hukum ekonomi sederhana Begitu saat Permintaan Di pasaran banyak Otomatis disitu Stoknya kurang Stoknya berkurang Otomatis Mahal langsung Dulu itu Banyak temen-temen tuh Cari motor di Sumatera Motor-motor di Sumatera Harga lebih murah Tapi begitu Permintaan di Jawa Lebih banyak Para pedagang Nyarinya kesana Sampai di Sumatera Di daerah-daerah lain Habis semua Ada ngumpul Sampai satu rumah Itu RR King semua Mereka lah yang main harganya Ya memang Susah nyari harganya Dulu cari 5 juta Cari Bentuk motor RR King Itu masih bisa Sudah sekarang udah gak bisa Sekarang kita bawa 15 juta Meleh aja Belum tentu Bagus Bagus Itu salah satunya Nah ini Yang sekarang itu Membuat juga harganya semakin tinggi Yaitu spare part Ya spare part nya kan sekarang udah langka ya Kita dulu sama Yamaha disonding Kita pernah ketemu sama Yamaha Sama Yim Kebetulan kita dipanggil ke Yamaha Ke pabrik Untuk Pemberitahuan nih 2009 itu Discontinue Artinya Produk RR King Itu berakhir Dicetak di 2009 Nah Nomor 2 Paling terakhir itu Dipegang sama Dibeli sama Mukrodin Ketua Atau Presiden YRK Yang sebelumnya Didit ya Didit KCDJ Itu nomor 2 Terakhir cetakannya Itu dipegang sama dia Jadi Yamaha Sampaikan 10 tahun dari sekarang 2009 Ke 2010 Berarti 2019 2019 Kami akan tetap produksi Spare part Tapi setelah itu Kami akan discontinue Artinya akan di stop 2019 sudah stop 2019 sudah stop Jadi sekarang Spare part yang ada itu Stok sisa Yang istilahnya Masih ada tersisa Itu yang dijual Nah kita gak tau nih Kedepannya seperti apa Tapi Langkah kami Sebagai Saya Utamanya Sebagai Apa Program ya Sebagai Presiden Program saya Mungkin Kita akan ketemu dengan Yamaha Untuk membahas masalah itu Kira-kira apa nih Solusinya Di Di Tengah Di tengah langkahnya Produk-produk ini Minatnya Peminatnya juga Terus ada Terus 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 Sebagai Sper partnya kosong Sudah gak ada lagi Makin sulit Makin sulit Itu terasa Yang dulunya kita beli spare part Cuman ratusan Sepuluhan ribu ya Sekarang udah ada ratusan ribu Ada yang makan puluhan juta Karena orang tahu itu susah dicari Ada puluhan juta Blok itu ada yang harganya sampai 25 juta Masuk akal gak? Tapi itu yang bener ya 25 juta Ada yang mau bayarin Ada yang mau bayarin Karena butuh gitu dan masih cinta Ya betul Karena bukan hanya itu Blok idaman sih Blok idaman Sudah gak beredar lagi Kalau menurut gue sih mungkin lebih ke prestis ya Prestis Karena ini produk sudah gak ada Itu yang pertama Yang kedua produk ini mengori Jepang Yang ketiga memang bahannya sangat bagus Bagus memang Jadi kalau udah pake yang seri tertentu itu Yang blok Y1 ya Jadi Y1 itu ada yang Ada tiang ada yang buta Gak pake tiang Maksudnya gak ada yang bolongnya Nah itu lebih mahal lagi yang buta Yang beli gak dipake sebenernya Ya Pajangan aja Disimpan Harga Rankingnya kan Ada yang sampai Ratusan juta Itu punya presiden yang sebelumnya itu kan ditawar 150 Gak dikasih Itu yang tadi Punya didit Dua unit terakhir itu Itu ditawar 150 gak dikasih Tapi harga belinya waktu itu berapa? Sampai Akhirnya naik ke ratusan ditawar itu 16800 itu tahun 2009 Cetakan nomor 2 terakhir Ditawar udah 150 juta Aduh Dia gak jual Memang dia gak mau jual Dia gak pengen Soalnya gak keluar lagi kan Udah gak ada Terus tadi Kalau spare part itu tadi Ini juga menjadi Mudah-mudahan ya Temen-temen Yamaha Bisa Membuka ruang itu Sekiranya kita bisa ditambah lagi spare waktu Mencetakan spare part itu Karena ini sangat dibutuhkan oleh temen-temen Ya mudah-mudahan Kita juga berharap ya Makanya nanti kita akan sounding juga ke Yamaha Kalau motor Ranking ini kan Berarti biasa dimodifikasi Itu hal yang normal kan ya Normal Iya Maksudnya untuk modifikasi itu Mereka cuma sekedar Supaya tampilannya aja kah Atau ada beberapa yang emang dimodif Supaya performanya juga lebih oke gitu Lebih banyak yang mana Itu dua-duanya udah bener tuh Ada performa Ada tampilan Jadi semua orang masing-masing punya passion Punya keinginan Dia keinginan dimana Kita nih sebenernya doyan balap ya Kita doyan balap emang Kita dari muda emang suka Balapan Nah jadi kita lebih ke cenderung ke balapannya Tapi ke passion juga Passion maksudnya yang tampilannya bagus Jadi kita pakai spare part yang Yang ori Maksudnya kemudian spare part yang bagus Contoh kayak misalnya Apa ya Ram kayak gitu Kita mesti pakai produk yang lebih bagus lagi Nah itu salah satu contoh Jadi memang dua-duanya udah bener itu Kita memang selain passion Selain tampilan juga performa mesin Performanya juga Jadi gak asal Apa namanya Cuman looknya aja gitu Di modif Tapi juga sebenernya Ada juga part-part Yang mana itu juga mempengaruhi performanya juga Betul Kalau Boleh tau gak nih Kalau dari Pak Ade sama Pak Haji Udah ngabisin Berapa nih budget buat Modif-modif total Kira-kira Untuk Jangan dibuka lah Untuk Nanti Istri denger lagi Gak apa-apa Kan udah-udah kebeli juga Gimana Istri tau malam Waduh ternyata abis buat itu Abis nih ternyata buat itu Iya Ya kalau bicara duit ya berapa Kita gak pernah ngitung ya Gak pernah ngitung berapa harus habis Berapa totalnya Jadi ketika pengen beli Beli aja Udah dapet Cocok ya Itu kepuasan Kuasan batin ya deh ya Kalau memang cocok beli udah Gak pakai mikir gitu ya Gak Tapi bukan mikir Maksudnya gak pakai mikir Maksudnya begini Kita tetep Lihat kualitas Lihat kualitas Lihat harga juga Ini sesuai gak Kalau memang sesuai dengan Kita Kita pasang Kita beli Tapi kalau gak Gak sesuai Ya juga gak dibeli Walaupun itu Mahal Terkenal Produknya Kalau gak sesuai sama kita Juga Lagi tadi juga Memikirkan juga Ada ngaruhnya gak Sama performa Atau cuman Betul Betul Tampilannya aja Betul Kalau masing-masing Unit punya berapa Pak De punya berapa Tinggal satu Tinggal satu Sebelumnya Tujuh dia Ada banyak Ada banyak Dia punya tujuh dulu Sisa satu Sisa satu Sisa satu aja Gak bisa dinaikin Kenapa tuh Motor balap Terdrak Pembalap Kalau Pak De punya berapa Saya sekarang Sisa empat Ya Masih Masih banyak Masih sisa itu begini Ada temen yang Pengen Yaudah dikasih Tapi yang penuh dengan sejarah Itu gak dikasih Kita simpan Memang dari awal Mungkin dari unit dari awal Yang penuh sejarah Memang gak kita ini Cuman ada beberapa Yang memang Kita pakai Kayaknya kurang pas Temen ada yang pengen Yaudah kasih aja Sisa empat ya Ya empat Eh nambah lagi satu Di Jakarta Beli lagi satu Tapi kemarin Ya bukan males ya Karena memang Perlu waktu Itu susah lah Kalau udah bicara Kalau naik Di atas jok Ereking tuh udah Rasanya itu Udah lupa nanti Lupa mau usia Kadang-kadang Sayanya Tapi juga masih banyak kan Juga yang pakai Buat sehari-hari Banyak 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 Tapi sebenernya Kalau di Jakarta tuh Masih boleh gak sih? Boleh Boleh gak ada masalah Masih boleh Boleh Soalnya kan Waktu itu Kalau misalnya ada ketentuan Larangannya Yang mau tak-dua tak Gak boleh Gak boleh masuk Ya sekarang udah dicabut Dan boleh Sekarang masih tetap Waktu pas ada larangan itu Gimana tuh temen-temen Dari IRKI Menangkapnya Ya Kalau temen-temen di DKI Mungkin mereka Ngerti lah ya Mau kemana Lewat mana Udah ngerti lah Jadi gak ada masalah Alternatif jalur lainnya Gak ada masalah sih sebenernya Ya itu tadi Kembali lagi Ini sebenernya passion ya IRKI Ini bukan hanya Sekedar hobi Tapi memang juga Kayaknya Sampe Kalau gak dipakai juga gak apa-apa Taruh di rumah aja Buat Ya karena tadi memang passion Buat dilihat Buat diingat Kenangannya Oh ini dulu pernah Ke Lombok Turing Sekian bulan Gitu kan Udah Udah inget gitu Karena udah ngeliat motornya Kalau dari Pak Ji sama Pak De Ada gak sih Kasih ide-ide nih Modifikasi terbaru Buat Meningkatkan performa Atau tampilan motor IR King Buat para Yang lagi nonton nih Yang pada Pengguna IR King juga Kira-kira apa aja sih Part-part Atau Modifikasi Yang gak cuman tampilan doang Tapi performanya juga Gitu Ya kalau Performanya Sebenernya IR King itu Gak butuh Biaya banyak ya Mungkin dia untuk Ruang bilas Memperbesar ruang bilas Terus Kompresi Ya cuma itu aja sih Sebenernya Itu aja Itu aja Paling Kalau lebih ekstrim lagi ya Main ratio Resio Merubah Hitungan ratio Biasanya Dari situ Terus magnet Kalau untuk harian Cuma Main kompresi Sama ruang bilas Sudah cukup Tuh Buat Sobat PTT Yang para Pengguna motor IR King Yang pegiat ya Mau lebih Dalam lagi Pengen Bongkar-bongkar Modifikasi IR Kingnya Itu bisa dengerin Tadi Yang udah disampaikan sama Pak Ade ya Tadi ada beberapa part yang bisa Diutak-atik lah ya Kalau dari Pak Ade Udah selama modif-modif nih Yang paling ekstrim apa? Kayaknya kan pemain buat pebalap banget ya Gak ada yang ekstrim menurut saya Paling Saya aplikasi Starter aja ya Itu ya Biasalah Ya ekstrimnya Sekarang Sekarang biasa Kalau dulu ekstrim ya Kalau dulu Jadi Kita Naikin performa Kita coba Untuk jarak jauh ya Jarak jauh itulah Sampai Mesin kita itu Bisa bertahan Itu ya Udah Udah Lumayan Udah Jadi ya Touring aja Itulah Motor kita Gak macet aja Udah Dipewet Iya Kalau Merk ini Gampang Moboknya gitu gak sih Kayak ada Trouble-troublenya gitu Enggak juga sih Enggak Kalau memang sehat ya Enggak Tergantung Modifannya aja Perawatannya Nah perawatannya Susah gak om? Kayak harus banget Aduh Hati-hati banget nih Karena Gampang penyakitan Atau mungkin Motornya tuh cengeng Gitu Ya istilahnya Enggak Enggak Dia memang motor laki banget ya Enggak cengeng Enggak gimana Memang Lebih ke Khawatirnya itu Ke spare partnya aja Jadi kalau Apa ya Spare part tuh Agak udah mulai susah Karena itu Kalau ada yang harus diganti Agak sedikit berhati-hati Susah nyarinya Susah nyarinya Itu aja Kalau cengeng atau gimana Enggak sama sekali Jadi Kalau performa Dari Apa dari performa Dari Apanya Itu udah Udah gak Gak ada sama sekali ini sih Gak ada sama sekali kendala Tips pemeliharaannya Apa tuh om? Kalau tips Pemeliharaan Biasanya ya Kita Di Standar aja motor Dipanasiin gitu ya Maksudnya Di Dia 10 menit 15 menit Dinyalain Itu cukup Buat untuk Apa Sirkulasi di dalam tuh Karena Kayak Sil Sil Apa Sil kruk as Itu mesti harus Terus Ini Karena dia Kalau lama-kelamaan Keras Nah kalau Keras kan Nanti performanya Jadi kurang Kemudian bisa bocor Kompresnya Kemudian juga Kayak Karburator Itu kan Mesti harus Diservis Maksudnya Dibersihin Pakaian oli Juga ini Ya Oli nih Bener Olinya Ini yang paling penting tuh Dua tak itu Ada di Oli samping Kalau bahasanya Apa sih disini? Tuti Apa bahasanya? Oli samping sama? Dua T Dua T Nah ini Oli samping ini Sangat Menunjang Performa motor Kinerja motor Karena dia Dua tak Dia harus Menggunakan Oli pelumas Di dalam ruang bakar Beda kalau Empat tak Dia gak pakai Pelumas di ruang bakar Justru kalau Dia pakai pelumas Di ruang bakar Dia jadi ngebul Ngasap Nah ini Enggak Ini memang Diciptakan dua tak Ini langkahnya Dua langkah Di dalam ruang bakarnya Itu ada Apa namanya Oli Untuk Membantu pembakaran Jadi supaya Gak panas Gak nge-gym Dibantu dengan Oli yang bagus Nah Kalau Sementara ini Ya teman-teman Masih menggunakan Yang standar lah ya Oli Produk-produk standar Yang Jasonya Standar Kemudian Pengapiannya juga Di bawah Ya di bawah FC Yang bagus kan FC tuh Yang di bawah FC ya Rata-rata Itu juga masih Mumpuni lah ya Pasti harganya Standar Ya harganya juga Standar Itu yang Memang Kalau untuk teman-teman Hariannya begitu ya Beda kalau yang buat Kayak kita-kita mungkin Pakainya sebulan sekali Atau gimana Beda mungkin Itu tuh penting tuh Penting Oli Oli 2T Harus rajin juga Ganti olinya ya Kalau mesin ya Paling nggak Paling nggak Dicek lah Untuk mesin Itu Karena Lumayan lah Itu buat Juga gesekan Ke kampas Kopling Clutchnya itu Kalau nggak diganti Nanti dia cepat Aus Itu juga harus Diperhatikan Oli mesinnya juga Tapi yang paling penting Itu oli sampingnya Oli 2TACnya Ini yang paling penting Yang biasa dipakai Kita Touring Itu Ada bervariasi sih Di kita juga Kan kita juga ada Lifesylenya juga ya Itu juga banyak Sobat BD tuh Yang suka tanya Oli samping Berarti kan emang Pengguna Motor 2TAC Juga banyak Banyak om yang cari All sum All sum gitu kan Kita dari kita Ada yang Semi sintetik Ada juga yang full sintetik Mereka banyak kan Milihnya yang full sintetik Itu ngaruh nggak sih om Kalau Pilih oli samping Yang full sintetik Itu mungkin Makin mesin jauh Jadi bersih Atau gimana Performanya ngaruh nggak om Atau sebenernya Yang semi sintetik Sebenernya juga cukup Ya tergantung penggunaan ya Kalau Selain penggunaan Juga tergantung Dana Itu juga penting Tapi Sejauh ini Banyak kan Milihnya tetap Full sintetik Padahal dari segi harga Juga Dua kali lipatnya Memang Karena full sintetik ini Biasanya kan Buat putaran tinggi Ya Buat putaran tingginya Buat itu Pembakaran Lebih sempurna Kemudian full sintetik kan Keraknya dikit tuh Bahkan hampir Nggak ada kerak Itu yang bagus juga Karena kalau kerak Pengaruh ke performa Kemudian pengapian yang Full sintetik ini Sistem pelumasannya Dia lebih bagus Kemudian juga Menghindari Ngejim Baret Panas overheat Overheatnya terlalu Over gitu kan Kalau memakai yang Full sintetik Otomatis dia kebantu Ini biasanya Full sintetik dipakai Buat balap Buat ya Yang kecepatan tinggi Mengurangi trouble lah ya Ya Kalau Nih aku mau nanya juga Banyak nih Yang dari Ya masyarakat umum lah Menilai kayak Airacking tuh Berisik doang Tapi larinya gak kenceng Itu siapa Banyak om Salah satunya adalah Kata yang titipan Kenapa tuh Airacking tuh Apa ya Berisik doang Tapi sebenarnya larinya tuh Gak kenceng itu gitu Itu gimana tuh om Menanggapinya Mungkin itu ada beberapa Okno Aku gak tau juga sih Ya istilahnya Kalau dia menilai Seperti Ya kita juga Gak bisa Gak bisa Apa ya Ngejudge Orang menilai Tapi pada prinsipnya Itu kembali lagi Ke rasa suka ya Tadi passion yang tadi bilang Passionnya kita Jadi kita memang Tidak memandang hal Seperti itu ya Berisik ya Apalah bahasanya Seperti itu Kita mungkin Tidak hiraukan Ya ibaratnya Yaudah ini hobi gue Begitu aja Udah cukup Kalau masalah kencengan Mau ditaruh mana Kencengan Ngukurnya apa-apa Kita kencengan Kalau udah beda CC Kita ukurin Lebih kencengan Racking Ya otomatis Gak mungkin juga Gak mungkin Ibaratnya ya gimana Ada juga motor dua tak Ya berisik Ya wajar Ya wajar Wajar sekali Karena dia dua tak Sistem pembakaran Sistem langkahnya Itu dua langkah Empat tak Empat langkah Jadi dua langkah Lebih cepat Sama ngebul itu Pasti om Kalau dia wrecking Iya pasti ngebul Karena pakai Pasti ngebul Walaupun mau pakai Oli Bagus juga Tetep Terus ada juga yang tanya Oli samping itu Wangi apa enggak Ngaruh apa enggak sih Om Ya kalau Ngaruh apa enggak Ya suka ada yang tanya gitu Oli nya wanginya Wanginya kayak apa Kan kita juga gak bisa Deskripsiin ya Wanginya kayak apa gitu Itu ngaruh gak om Untuk performa Sebenarnya gini Kalau performa Tidak pengaruh dengan wangi ya Tapi Tapi wangi ini Memberikan kesan Sesuatu yang Apa Adrenalin kita Suasana hati kita Perasaan kita itu Itu karena Aromaterapi ya Itu kan semacam Aromaterapi tuh Jadi kalau kita cium Bau yang kayak Semacam yang sudah sering Kita lihat di Di sirkuit Balapan begitu Jadi kita kayak Ini kayak di Sirkuit nih Profesional banget Asik nih Jadi Bawa-bawa racing nih Kalau pakai oli wangi Itu kayak ada kebanggaan Sendiri gitu ya Ya jadi Aromaterapi lah Kalau menurut saya Aromaterapi Tapi kalau yang gak ada bau Ya kurang ini juga lah Kurang nyaman juga Kalau baunya Enggak Apalagi udah jalannya Ratusan kilo Ya kan Tapi kalau Dari performa Ngaruh gak Atau cuman ya Tadi aja Ada kebanggaan aja Dari aroma gak ngaruh Oh dari aroma sebenernya gak ngaruh Untuk performa Yang ngaruh itu Api servisnya Api servisnya sama Tadi sintetik Sama semi-sintetik Yang full sintetik Ada yang semi Ada yang tidak sintetik Nah itu aja pengaruhnya Tapi mungkin kadangnya Ada beberapa Sebegitu yang tanya Oli sampingnya wangi gak kak Aku kan juga gak bisa Mendeskripsikan wanginya Seperti apa Mungkin ya mereka juga Punya kebanggaan sendiri tadi Aku akhirnya nemuin jawabannya Kalau misalkan wangi apa Enggaknya itu Ya ada pride aja Kalau olinya wangi nih Mungkin di jalan juga Gimana gitu kan Ya 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 Kalau Ya itu tadi Aromaterapi ya Ya tadi Kalau menurut saya Aromaterapi ya Jadi kalau udah Cium bau-bau aroma wangi Seperti itu Apalagi yang Terbiasa dengan Dunia balap Begitu kan Udah Udah lah Di jalan udah mikir Udah di sirkuit aja nih Jadi kalau Menurut Pak Disair Raking Baiknya untuk Mobilitas sehari-hari Atau Keluarnya tiap weekend aja deh Kalau ketemu temen-temennya aja gitu Oke gak sih om Kalau buat sehari-hari Sebenernya Atau sebaiknya Oke banget Oh oke juga ya Oke Gak ada masalah Gak ada masalah Tapi ya tergantung ya Kadang-kadang Ada juga ya Pakai Seminggu sekarang Iya Takutnya nanti ada Jadi Apa ya Nyuci lagi Nyuci lagi Kusap apa gimana gitu Kalau udah di rumah Paling udah dibungkus Dikluarin tuh kadang-kadang Sayang Nyuci lagi Cuma acara-acara aja Keluarnya Kayaknya juga sekarang Di jalan juga Masih ada sih Mungkin yang Masih pakai Tapi kalau malam minggu Iya Kalau malam minggu tuh Biasanya kita Lebih sering ngeliatnya tuh Pada rombongan Kelab-kelab kecil tadi Pada baru keluarnya Mungkin harian Pake motor bebek biasa Motor metik biasa Tapi Punya Padahal punya Di rumah gitu kan Kalau total Kalau total member Tahu gak Pak Haji Berapa total member Wih RKI Bisa ribuan Banyak banget ya Puluhan ribu Kelabnya aja Tadi ada 500 500 Ya kayak di Jawa aja Ada sampai 80 90 klub Ya kan Jawa Barat Jawa Tengah Cewek Cewek juga banyak Cewek cowok Cewek cowok Sekarang cewek juga Udah biasa Naiknya reking Kalau dulu Bisa dihitung jari Cewek itu jarang Belum terlalu banyak Mungkin masih gengsi juga Sekarang malah Dominasi Itu dia tadi Kembali lagi ke passion Ini sudah menjadi passion Saya gitu loh Jadi kalau dikaitkan dengan hal-hal lain Sudahlah Kalau misalkan lagi ada acara jambur Ya tadi Terus ada Apa sih namanya Kompetisinya gitu gak sih Atau festival Ada di beberapa daerah ya Kejuaraan Ada di beberapa daerah itu kejuaraan Galap Dan ini Insya Allah kita akan coba lagi Sounding itu Ke instansi terkait Mengenai itu Ke organisasi terkait juga Mengenai itu Ya mudah-mudahan nanti Bisa terlaksana Kedepannya kita programnya Insya Allah programnya Sound yang awal ini Kita akan Cari teman-teman Bisa bantu Supaya mungkin ada kegiatan baru Setiap ada jambore gitu ya Ini ada olibalapnya juga kan Ada kita ada Ada olibalap Nah itu yang perlu penting Yang perlu kita uji coba juga Tapi saya pikir pasti Begitu udah ini Pasti bagus lah ya Oke Dari YRKI sendiri nih Dalam waktu dekat Ada event yang lagi Mau dijalankan gak om Entah itu Ada jambore daerah Atau Enif mungkin disini Ada sobat ketitu yang mau ikut Coba deh mau datang ke eventnya YRKI salah satu dari Klub-klub E-Racking yang ada nih gitu Oke Saya jawab ya deh ya Yang pasti begini Kita sudah punya agenda Setiap Pengprop itu punya agenda masing-masing Contoh nih Salah satu contoh Kalimantan Tengah itu Ada event jambore daerah Yang ke-11 Kalau gak salah Itu akan dilaksanakan Di bulan 1 Tapi terkait mengenai Perizinan Karena ini sedang ada Yvonne Akbar Kita di Indonesia Yaitu Pemilu Kada Juga Pemilu Jadi Kita mudah-mudahan Mendapatkan izin Di bulan 1 itu Akan melaksanakan Jambore daerah Di Kalimantan Tengah Nah itu di Kabupaten Muara Tewe Mudah-mudahan bisa dilaksanakan Dan izinnya keluar Tapi kalau gak Ya otomatis kita akan mundur Nah untuk wilayah-wilayah ini Tentu sudah punya agenda masing-masing Jawa Tengah Jawa Barat Jogja Jakarta Sumatera Lampung Ini mau jambore ke daerah Pertama dia Dia yang pertama Jambore daerah Sumatera ya Lampung Itu sudah ada agenda ke depan Makanya Kalau di Desember ini mungkin Tidak begitu banyak Hanya event anniversary Tapi kalau di Nanti Begitu sudah selesai Dan perizinan bisa Itu tentu akan banyak sekali Event yang akan Dilaksanakan di beberapa daerah Pasti kita zoning nanti Kita zoning ya teman-teman Nanti Eventnya di mana Ada Akun sosial media yang aktif Membagikan kegiatan-kegiatan Ada Ada bisa disebutkan Ada di Facebook Ada Facebook Di Panspec nya juga Kemudian ada di Website nya juga Kemudian juga Ada di Instagram Itu yang Yang setiap waktu Kita berikan Informasi Informasi nya juga Semua disana ya Instagram itu juga Terus Informasi secara Gamblang ya Ada di Apa Di pengprop masing-masing Semua teman-teman Beri informasi Ke daerah Begini Dari pusat Masuk ke daerah Daerah Sampaikan Ke teman-teman Klub nya Begitu Berarti Sobat Piti Kalau mau yang tahu Kegiatan dari Teman-teman YRKI ya Bisa langsung Kunjungi aja Sosial media Dari masing-masing Komunitas Setiap daerah Di sana Setiap harinya Ada informasi Mengenai kegiatan Terus event Atau mungkin Lomba Dan lain sebagainya Langsung aja Kunjungi sosial media Masing-masing Dari komunitas Ereking Indonesia Oke Pak Ji Sama Pak Ade Kayaknya kita udah Sesuai durasinya Terima kasih banyak Udah datang Kepititi Lubrikans Pak Ade Terima kasih banyak Oke Terima kasih Kita ketemu lagi Nanti di podcast Station selanjutnya Jangan lupa untuk Like, Comment Dan Subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa